Bang itu bahasa Indonesia gak sih? Bang Iya bang Bang, pokoknya bang Ke Matematika udah lah, udah dong Waktu itu matematikanya lumayan lancar lah ya Terus tadi guys Ada satu soal kimia Kalau kimia tuh kan itung-itungan gitu kan Aku tuh paling gak bisa itung-itungan kimia Gak tau kenapa deh Cuman kalau itung-itungan MTK masih bisa Itung-itungan ekonomi Akutansi aku gak ada Kimia tuh ada Nomor 44 Aku yakin semua Anak yang sekolah di sekolahku Yang Pelajaran kimia, anak IPS pasti gak jawab Karena Gak tau jawabannya apa Gak ngerti Ini kenapa terang bad gitu ya Iya gak sih, padahal itu udah paling rendah Cuman kayak Maksudnya kayak gini Ada kimia ya Iya Karena kimianya ini Minat Aku bingung Kenapa kalau lintas minat itu kita gak boleh nolak Padahal itu kan sesuai minat Iya gak sih Kayak yaudah yang minat-minat aja ya gak sih Kalau gak minat ya Gue kira siang hari di rumah lo Iya kan, kayak siang hari Coba ya Kalau bisa kita matiin Kayak gini Masih oke-oke aja sih sebenarnya Jadi mendingan Iya itu mah bukan lintas minat Eh lintas minat Lintas minat itu lintas Udah belum guys Itu pasti gara-gara adil telepon nih Ini gue pake ini Pake kuota nih Yah Allah Abis lagi ini kuota gue Jadi kenapa itu guys Maksudnya waktu itu Sebelum aku ke DuVan Karena aku pergi sama Freya Aku beli kipas Agar supaya kipasnya itu bisa ditempel di HPT ini Terus jadi kayak Cuman agak kesian sih sama HPnya Kalian mau cerita apa guys Ini aku sebenernya pengen cerita-cerita aja sih Karena kayak udah lama banget Tapi banyak yang aku alami Ngerti gak sih Jadi kayak sebenernya aku banyak cerita Tapi aku bingung Kita harus cerita yang mana ini Iya berisik suaranya emang Gagak belajar buat ulangan besok Udah Cerita ini Luluk Kenapa sih Luluk Luluk ketampol ya Bener-bener nih Dia Apa Del Del gue gak bisa jawab Niel lu tau Lu DM adik gue deh DM adik gue Cerita ini aja deh Cerita Kita ke Dufan Gimana mau gak guys Atau udah diceritain Sama member Tapi kayaknya member jantung belum ada yang ini Ya elah luluk Segala DM abang gue Adik gue aja udah Nih Luluk Aji mumpung loh ya Oh Niel Oh Niel nih semua ngecat gue nih Dan kayak gini udah pada ngecat Dan gue butuh Kaga ada yang males Cepet gue deh Lelah gilanya Udah sama Mira Oh ya udah deh Eh bener ya Liatin Kayaknya aku tuh harus kayak Mira gitu Bapak lu deh Wah Adil gila-gilanya ya Ya coba nih ya Versi Ola Jadi Guys Aku itu pergi ke Dufan Awal cerita Dufan aja Pertamanya tuh Kita mau pergi ke Trans Studio Cibubur Ya kan Karena disitu tuh Odil Gue tabuk ya Odil Odil Sekali lagi Udah kita biarin aja ya Ini banyak Sebenernya cerita ngakaknya banyak sih guys Pertama Aku tuh Ulangan Pastikan kayak ada Apa sih namanya Ngerjain ulangan gitu kan Lewat Google kan Kok gue kayak kuning banget gitu ya Jadi kuning Udah lah Ya kan Jadi Pas itu Kalau dibiarin gue telpon Halo Lulu Halo Adil Halo Halo Onil Agak rempeng ya Paya temen-temen kayak gini Kagak ngape Yaudah Yaudah nih Aku kan ulangan Disitu Terus lagi aku ulangannya Apa ya MTK deh Kalau gak salah Itu hari Rabu Dan hari Rabu itu sebenernya Aku harusnya masuk sekolah Masuk kayak offline gitu Tapi gak tau kenapa Tiba-tiba Sekolahnya kayak ngabarin gitu Pas hari Selasa Kayak Oh iya besok kita ngajar sekolah offline ya Soalnya belum ada Surat dari pemerintah Terus kayak Wewewewewewe Yaudah tuh Akhirnya kagak jadi sekolah kan Tapi tetep tuh di rumah Nah mereka janjian Di suatu tempat itu Jam Sumpah ya Mira pagi banget Jam berapa ya Jam delapan Terus Mira ngomong kayak gini Di grup Besok jangan telat ya Adik-adikku tercinta Oke Semua sebenernya Pada emosi ini Gue yakin banget Soalnya Waktu itu tuh Janjiannya Awalnya jam sepuluh Karena kan aku selesainya Jam Sepuluh tiga puluh kan Nah bisalah dikebut dikit Selesai jam sepuluh Terus kayak Yaudah jam Jam sebelas Lulu Ngapain ngecat-ngecat Adik gue Ini instagram adik gue Di hp gue Masuk notifnya Udah kan kayak gitu Eh terus Pas Pagi-pagi tuh Aku lagi ulangan Lagi break tuh kan Eh mereka kayak Sampai gitu Di tempat janjiannya Yang pertama Nyampe lulu Lulu bilang kayak gini Kemarin sih Ada yang bilang Jangan telat ya Adik-adikku Tapi kok Mana nih Yang ngomong Kok gak nyampe-nyampe Lama banget Terus gue bilang Maaf ya Terus ditanyakan Pada dimana guys Adele masih dirumah Onil gak tau dimana Kalau si Flora Flora paling aneh kayak gini Guys mama gue ketinggalan Guys mama gue ketinggalan Gue ampe bingung banget Kenapa Dia bilang Guys bunda Bunda aku ketinggalan Flora Emak lu tuh berwujud Bisa-bisanya ketinggalan Gue ampe bingung Kenapa itu Terus kayak Oh udah tuh kan Terus kayak Eh Mira dateng lama banget Untungnya aku Gak ikut janjian Karena aku kan langsung Langsung ke dufannya Karena aku ulangan dulu Ya kan Abis itu Udah tuh udah selesai-selesai gitu Terus mereka udah Sambil nungguin aku Mereka tuh makan dulu Udah makan Terus mereka itu Naik ini dulu Apa ya Roland coaster Tapi yang kecil Apa guys Namanya Gak tau deh Apa sih namanya tuh Roll coaster Tapi yang kecil Bukan yang halilintar Disitu kan Mereka naik dulu Terus pas Lalu sama on-line ngantri Aku tuh disampai kan Iya yang kayak Alap-alap Gak tau deh Apa Iya bener Alap-alap Ya itulah pokoknya kan Abis itu Aku kan Waktu itu Pas mau beli Lalapan Alap-alap Apa lalapan guys Oh lalapan Iya deh Suka-suka deh Lalu deh Capek tuh Terus pas aku mau masuk Jadi aku kan harus jalan dulu Masuk Jadi tuh aku belinya tuh Beli tiketnya itu Yang Buat setahun gitu kan Nah Pas Beli tiketnya tuh Sebenernya Di hape on-il Terus kan barcode doang gitu kan Terus on-ilnya screenshotin Ini Di screenshot Terus pas masuk Gak bisa Bayangin Gue udah panik banget Gue udah panik banget Orang ngantri di belakang gue Tiba-tiba Pas mau barcode Gak bisa Udah diulang-ulang Terus kayak Aduh Terus aku telepon on-il Kayak on-il lu dimana Gue udah menangis banget Nil Gue kagak bisa Kagak bisa masuk Gara-gara Gak tau mungkin karena Screenshootan kali ya Kan aku belinya di handphone on-il kan Yaudah Akhirnya on-il Nyamperin tuh Udah panas-panas Panas banget Mana on-il pake sweater Untung si lulu pake kaos doang Terus pas Akhirnya on-il dateng kan Terus kayak Ada trouble gitu Terus Dia dibantuin tuh Soalnya mas-masnya Akhirnya bisa tuh masuk kan Pas masuk kita kayak Itu pas masuk Aku inget banget Jam 1159 Terus Ditanyakan Ini dimana sih Kita tuh kayak muter-muter gitu loh Jadi kayak Misalnya nih Disini Kita tuh disini nih guys Kita disini Terus Disini deh Di depan sini Mira dan kawan-kawan tuh disini Aku sama Sama kawannya sama lulu disini Mira dan kawan-kawan kesini Sebenernya tuh bisa lewat jalan yang sini nih Cuma kita muter dulu kesini Gak tau deh itu ngapain Karena gue pertama kali ke duvan Bukan Kalo ke Ancol udah sering Cuman ke du... Dengokin sih Kalo ke duvan Sumpah baru pertama kali banget Karena aku gak Sebenernya Aku waktu diajak JMT Ke duvan aku juga gak mau Soalnya itu panas banget kan Dan aku tuh kalo panas tuh Ada gak orang yang kayak gini Kayak aku Kalo panas Bawaannya Stress Terus emosi Kalo aku kayak gitu Sumpah Makanya aku kalo jalan-jalan outdoor gitu Maunya tuh kalo gak pagi banget Yaudah Sore banget Karena aku tuh kalo kena panas Yang panas banget gitu Gak takut hitam ya Ella gue berenang juga hitam Ini sekarang gak masih bilang nih Sampai sekarang Ini Apa sih namanya Emosi Udah emosi Stress kayak Masih banget Masih banget gitu Gitu Apalagi kan itu kan Ngantri-ngantri gitu kan Nah jadi Kayak gitu kan Tapi kok suka renang Silahkan panas juga Ya kan Tapi berenangnya di tempat dingin Iya Kayak ada Rasa ingin Nabok orang Kayak Panas banget Gue kepanasan Apalagi kan itu ngantri kan jadinya Nah terus Orang-orang tuh pada bilang Kereta misteri ya Kereta misteri itu kan lagi Ini banget ya Lagi Apa sih namanya Lagi viral banget Nah Terus Kebetulan banget Itu kereta misteri Itu masuknya jam 12 Sementara kita disitu Jam 11.05 Berapa gitu Itu kan udah mau deket banget kan Kita langsung antri Sumpah pas belum buka Kita udah langsung ngantri Terus pas ngantri Kayak Emang lumayan lama sih Nunggunya Terus ada kipas angin Tau gak sih guys Kipas angin yang Biasanya tuh di pesta-pesta Batak Aku nyat banget Kipas anginnya tuh Besi Terus ada airnya gitu Ada ya kayak Air-airnya gitu Kalian tau gak sih Yang gede itu Tau kan Nah Ini lulu gue tabong ya Eh gue tabong ya Boong guys Boong guys Iya pokoknya Apa sih Iya Iya blower itu ya Blower Gak tau deh apa Terus Kita tuh kan lagi nunggu Terus karena panas banget Yaudah dong aku kan pake ini ya Kayak Uh akhirnya berguna Terus Aku bilang ke lulu kayak gini Lu Bilangin mas-mas itu dong Matiin aja Kipasnya kagak berguna Panas banget Panas banget Kagak berguna Lagi tuh orang ribuan Ratusan Gue yakin banyak banget Segala dinyalain Udah Daripada bombong listrik Atau gue mendingan matiin aja deh Ya udah tuh Akhirnya Eh kita masuk kan Pas kita masuk Awalnya Jadi pas masuk tuh Kayak ada lukisan-lukisan gitu kan Sebenernya sih Kalau aku gak takut ya Kalau lukisan-lukisan gitu Cuman Bayangin aja Gue pertama kali ke Dufan Pertama kali masuk Langsung disuguhin Rollercoaster Tapi Yang di Ini loh Yang di Tarik ulur gitu loh Aku juga gak Gak tau Kalau misalnya Apa sih namanya Kereta misteri itu kayak gitu Aku pikir tuh kereta misteri Kayak misalnya kita di kereta Terus nanti ada Ada setan-setan bohongannya Yang ngagetin Aku pikir tuh kayak gitu kan Terus nanti pas kita masuk Emang ada kayak gituannya Cuman kayak serigala Terus kayak Kayak apa ya Kayak Satu ruangan kotak gitu doang Ada serigala doang Yang au-au Terus Pas Eh kan udah jalan Terus tiba-tiba keretanya dicepetin tuh Terus tiba-tiba keretanya tuh diem Bener-bener diem Kayak diem Terus kayak Eh kenapa nih Kenapa nih Ada apa nih Terus Pas Apa sih namanya itu Langsung Di Terus Apa kayak Ditarik ulur gitu loh Kayak ke belakang Dan itu kenceng banget Sumpah Terus ke depan Pas ke depan tuh kayak Oke panik Panik banget Panik banget Karena pertama kali Tapi kalo misalnya pas Ditarik ulur itu Wah gila sih Masih tuh kan gelap kan Kayak ngerti gak sih Gelap Gak bisa diliat apa-apa Rasanya tuh kayak Ditarik setan Walaupun gue gak pernah sih Cuman kayak Pasti kalian pernah kan nonton-nonton film Yang kayak misalnya di lorong Terus tiba-tiba ditarik Terus rasanya kayak gitu Gue yakin banget Gue yakin banget Rasanya kayak gitu Iya sumpah kayak gitu banget rasanya Dan disitu pas kita ngantri Flora ini Apa sih namanya Tadi udah ngantri Tapi dia Diajak bundanya kan Pergi main Ternyata Dia sama bundanya naik tornado Gue kagak ada yang Berani naik tornado Adele doang Adele sama Flora Cuman Flora itu Waktu itu pergi sama bundanya Pas kita naik kereta misteri Cuman Adele Wah Adele gila banget sih Jadi kita kan Pertama Sebelum naik tornado itu Kita Naik ini dulu Naik halilin Eh bukan halilin Apa ya Histeria Histeri Histeria Iya Aku tuh mikirnya gini Histeria gila Eh enggak Enggak Naik ini dulu Apa sih namanya Kora-kora Wah gila sih Kalau misalnya Onil sama Lulu Dia duduk yang agak depanan Gitu Terus Adele paling ujung Adele tuh ya Nggak tau kenapa Adele tuh Mentalnya kuat banget Sumpah Adele tuh Gue akui ya Adele emang mentalnya kuat banget Kayak Dirinya kuat aja gitu Dia enggak pernah ngerasa takut Sumpah Aku enggak ngerti lagi Nih Waktu kita naik kora-kora Dia paling ujung Sendiri Terus depannya itu Mira sama aku kan Mira tuh takut Jadi dia kayak nunduk gitu kan Yaudah Terus Pas Kan itu kan tinggi banget Kayaknya lo Kayak main ayunan Tapi kayak tinggi banget gitu Sampai kita tuh kayak Udah mau berdiri gitu Apalagi Adele kan kakinya tinggi kan Akhirnya tuh dia kayak diri gitu Bayangin gak sih Kalau Adele lost gimana Aduh gue Cuma takut gitu doang Adele tuh Sumpah ya Otak, hati, pikiran Tuh kayak Tenang aja gitu Kayak baja aja Mental baja Iya Udah Kagak ada takut-takutnya Terus abis itu kan Kayak udah lumayan Kayak ngerti gak sih guys Itu tuh Apa sih namanya Jantungnya tuh kayak Molos gitu tau Sumpah ya Aku kalau misalnya Apa sih Naik mobil ngebut Gak pernah ngerasa kayak gitu Sumpah Tapi kok itu kayak Kayak ngerasa gitu loh Akhirnya udah kan Terus Akhirnya kita naik Histeria Awalnya tuh gak mau Awalnya cuman Onil Sama Adele doang Karena kita kayak takut Gila aja kan Tinggi gitu ya Terus Eh pas setelah dilihat Oh Ternyata bentar doang kan Bentar doang Akhirnya pas bentar doang Yaudah tuh Kita naik Pas naik Pas naik Pas dinaikinnya kayak Wah gila jantung Jantung tuh mau naik semua Kayak ke atas semua gitu Tau gak sih Terus kayak Pas di atas Pas turun Aku pokoknya Aku paling takut pas turun Gak tau kenapa Karena kalau pas turun Kayak kita Ngerasanya tuh kita kayak terbang Iya gak sih Kalau naik ya Masih mending lah gitu Karena kan ke atas Kalau ke bawah tuh kan Langsung kayak Zip gitu kan Terus tapi Emang Pas liat view-nya kayak Terus Adele bilang kayak gini Ini histeria tuh gak serem Sumpah Kalau misalnya Lu gak teriak Kata Adele Kalau misalnya lu gak teriak Lu gue traktir Tapi gak bisa Aku tetep aja teriak Tapi pas Pas turun Kayak kan Ke atas Terus ke bawah kan Terus baru yang atas-bawah Pas atas-bawah Pas atas-bawah Itu kayak Emang bagus sih Pemandangannya Bagus banget Ada kayak pantai gitu Udah tuh Udah selesai naik itu Eh Bundanya Flora Sumpah Bundanya Flora Sama Adele tuh Udah temenan banget Udah kayak The best banget Karena Karena Bener-bener Bayangin ya Bundanya Flora tuh Mau nyobain semua wahana Bahkan Bundanya Flora Naik tornado Gitu Tornado Aduh gila banget sih Keren banget sih Keren Sumpah keren Terus Udah selesai naik Itu kan kita kan kayak Ya udah Ayo naik halilintar Naik halilintar Terus kita aduk Yaudah Tapi kita rest dulu aja Kita kayak istirahat dulu Kita kemana kayak gitu Atau Yaudah kita beli minum dulu Abis beli minum Kita ke istana boneka Pas ke istana boneka Udah tuh kayak Ngadem-ngadem gitu kan Sekalian Liat-liat juga Terus Pas di Apa ya Eh udah tuh Mau naik ke halilintar Terus Sebelum naik halilintar Kita ngeliat orang dulu Kayak kita hitungin Lu hitungin berapa menit gitu kan Oh satu menit Terus aku 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 sama lulu Itu Tadinya gak mau naik halilintar kan Karena kayak Kayak takut gitu Terus kayak Gak apa-apa Demi temen-temen kita Lu ini satu menit doang Gak apa-apa Satu menit doang Gue yakin Tuhan baik Kita kayak sampe udah kayak gitu Kayak Udah ini ya Satu menit doang Kagak apa Terus pas naik kan Itu tuh Railnya tuh kayak ini kan Kayak hot wheels Aku tuh sebenernya belum pernah bayangin Kalau misalnya Bayangin gak sih mobil Terus muter yang gini gitu loh Kayak Ih gitu kan Muter ke bawah Kayak aku mikirnya Emangnya gak jatuh apa Terus Pas awal-awal Kayak Kayak jalan gitu Masih gini Adele Gak Adele waktu itu Masih belum paling depan Adele nyuruh aku Paling belak Depan atau gak Paling belakang Aku gak mau Aku mau yang ditengahkan Udah tuh akhirnya Kita naik tuh Naik-naik Terus kayak Pas lagi digini ya Aku Pas lagi muter gitu Aku tuh gak sengaja Buka mata gitu loh Kayak Wah Gila Kayak itu semua Jantung Paru-paru Semuanya Tenggorokan Semuanya mau naik Ketenggorokan Mau Gila sih Gak kuat Gak kuat Gak kuat banget Gak kuat banget Tapi Pas Terus Kan itu kan diputer-puter gitu kan Diputer-puter Oke satu menit Abis itu udah tuh Udah Terus kayak Kan pada teriak-teriakan Aku sampe kayak udah serak banget gitu loh Seru banget Seru banget Jujur seseru itu Terus karena kita bilang Wih gila seru banget Seru banget Terus kayak Iya seru kan Ntar dulu ya guys Lampunya agak Kendor Seru kan Seru kan Iya Iya sih seru Cuman emang agak pusing aja semuanya Karena kayak ngerasa tuh kayak Darah tuh naik semua gitu loh Naik semua ke otak gitu kan Nah abis itu Udah tuh udah selesai Kita kebawa kan Terus kayak Ayo-ayo lagi 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 Terus Eh akhirnya ada bundanya Flora Bundanya Flora ikutan juga Kalau mama-mama yang lain Gak ikutan Soalnya abis makan juga kan Kayak takut mual gitu Nah abis itu Udah tuh Kita naik Eh yang naik ternyata kita doang Sama satu mbak-mbak Yang emang Dia kayak Sebenernya dia mau naik Cuman dia gak ada temen gitu loh Dia gak ada temennya Akhirnya Ya udah Mau naik Terus disitu karena kita doang Kita teriak sepuasnya Kayak Apa aja kita teriakin Sumpah Bundanya Flora Swek parah Kece parah Aku aja sampe kayak Wow Wow gila Mentalnya kuat banget sih Kalau aku kayak Sebenernya gak tak Bukan gak takut Apa ya Cuman kayak Gimana sih Adrenalinnya sangat Di uji gitu Adel Terus Tiba-tiba kan Kita kan Udah selesai tuh Akhirnya kita naik lagi tuh Halilintar yang kedua Tanpa res Ya kan Pas kita naik Halilintar yang kedua Emang agak puyeng gitu sih Saya kira Si Lulu sama Mira Ke toilet Aku sama Anil beli minum Terus tiba-tiba Flora sama Adel Gak ada Gak tau kemana Pas Ditanya Eh Adel sama Flora Dimana Ternyata dia di baling-baling Yang dalam dunia kartun Yang katanya itu Apa sih namanya Dunia kartun itu Baling-baling itu Yang paling ini Yang paling apa sih namanya Yang paling serem gitu kan Yang kayak bener-bener Diputer-puter gitu Diputer-puter Terus akhirnya kayak Wah Aku nungguin Kok lama banget Ini orang berdua kemana Kita udah Ampe minumannya udah abis Ternyata mereka naik dua kali Ampe Ampe si Flora Puyeng Iya rollercoaster bukan Halilintar Tapi rollercoasternya namanya Halilintar Wahananya Terus Flora Flora juga Apa sih namanya Gak tau Kicir-kicir atau Tapi kata mas-masnya Baling-baling sih Paling takut siapa Paling takut Mira Aku sama Lulu Tapi Mira sih Tapi aku tuh karena Mungkin karena aku Pertama kali ya Jadi aku tuh takut Tapi aku masih penasaran gitu loh Naik Halilintar yang ulet bulu Gak lah naik Cuman itu kayak Menggelitik aja sih Terus guys Pas kita mau naik Apa Alap-alap itu Lalap Apa itu Yang Halilintar yang Kecil Rollcoaster yang kecil Eh Flora mau ngajak collab Boleh nih Flo Disini sih Belum ada permintaan Collab sih Ayo Ayo Collab Ya yang warna hijau Disitu kan kita lagi ngantri Terus kita ketemu Sama anak Satu umur Tujuh tahun Satu umur Tiga tahun Di belakangnya Mira lagi ngantri Dia bilang kayak gini Dia mau naik Tapi dia di depan Terus Kan ditanya Amma Mira Kamu emang gak takut naik gini Engga Tadi aku abis naik Sekali lintar yang gede Sangke Empat Empat Lu udah naik Sementara kita Yang udah dua Lu yang undang lah Kalau aku yang undang Aku harus end dulu gak sih Setau aku sih Kayak gitu ya Floranya tuh udah Udah ini Floranya udah Apa sih Floranya udah live Atau belum Kalau udah live Emang gak bisa Kalau udah live Harus ada yang Apa sih namanya End live dulu Baru Ulang lagi dari awal Di grup kelas Iya harus Harus di end Abis itu nanti Ada salah satu yang invite Gak ada rencana mau main lagi bareng JMT Mau sih Mungkin nanti Abis request hour Soalnya biar Kayak lebih lega aja dulu gitu Rumah hantu Enggak Terus kita Terakhir kita naik Niagara Ternyata Niagara Enggak Enggak sebasah itu Tapi seru banget Sumpah seru banget Aku sama Wanil kan berdua Cuman celananya basah Kayak ini Kalau ga next time aja Tanya Flora aja Aku sih Terserah Kita emang Sengaja Enggak Instastory Karena ya Emang Emang sengaja Enggak Instastory Karena emang Sengaja Enggak Instastory Karena Karena emang Sengaja Enggak Instastory Ternado Siapa aja yang naik Flora sama Adele Arum Jeram Tutup guys Terus Ice Edge Juga tutup Iya Sebenernya tuh Kita kayak Dari awal Yaudah Tapi ga usah Instastory ya Maksudnya Itu buat Ya udah Terserah Ada yang mau Instastory Sebenernya Bukan kita ga mau Instastory sih Mungkin kita keseruan Kali ya Terlalu seru Jadinya Banyak yang ga Instastory Cuman waktu itu Bikin TikTok aja Bahkan disuruh Sama mamanya Eh kalian bikin TikTok Gitu Soalnya mungkin Terlalu seru gitu Kayak quality time Mbak Keripik Sanjay Yang kemarin Ada ga Yang udah gue bukakan Mau dong Yang gue buka Baga 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 Iya Tapi lucu sih Aku pengen Aku nanti Ada outing class Kesana lagi Btw guys Ini adalah Keripik Yang kemarin Aku Instastory Dan kalian semua Nanya Ini namanya Keripik Sanjay Walaupun warnanya Begini Ini ga pedes Sama sekali Keripik Sanjay Sanjay Cuman ini yang Lampung Masang sih Ada kemakan Bapakku kan kerjanya Di sana Kan Kok bisa manis Padahal Ini warnanya merah Banget Kayak si cabai Itu Iya Kalau Sanjay Yang di Padang Itu agak pedes Tapi udah lupa juga Rasanya Lebih ke Balado Gila gitu sih Emang ini pake gula merah Mbak Engga Emang enak Kripiknya enak Nggak tau deh Pake apa Pokoknya Yang penting Ini enak Allah suka pedes Suka Udah jadi Jenteng Nginep di Allah Dua minggu Karena keluarga aku Hei Saya Karena keluarga aku Nggak jadi Pulang kampung Karena di kampung Itu katanya Lagi naik-naiknya COVID gitu loh Emang COVID sekarang Lagi naik lagi Jadi kalian Mesti hati-hati Makanya aku juga Nggak dibolehin nginep kan Karena Ya Enak banget Enak banget Gue ketagihan Ada ikan terinya Oh itu yang si Bolga Jaga kesehatan Semuanya Eh kampung lu Dimana Gue di lagu Boti Lagu Boti Itu deket mama ya Meat Kampung Opung aku Di meat Mau meat Nggak Iya Mungkin tuh kayak Mungkin gara-gara Kemarin Nggak sih Yang Abis pada Pulkam-pulkam Gitu Makanya tuh Aku kayak Jadi mendingan Gue nabung deh Atau nggak Kalau mau jalan-jalan Ini deket-deket Sini aja Yang Untung waktu Yang libur Seminggu Yang lebaran Aku liburannya Lebih kayak Cuman Beli barang Gitu doang Beli Belanja bulanan Gitu-gitu Mumpung Di rumah BTW Aku udah ganti Ava loh Aku sekarang Udah Tau Car Ganti Apa Dan Aku udah Ganti Apanya Terima kasih Oracle Dan Gurita Varty Udah Bikinin Aku Ava Yang Sangat Lucu Dan Keren Banget Apanya Pakai topi Ya Itu Kesana Naik mobil Apa Bakul Kalau Dari dulu Naik Mobil Menunggu Sekolah Offline Kaga Jadi Jadi Iya Nih Aku Mau Sekolah Offline Cuman Jangan Pulang Itu Jangan Kesorean Gitu Yaudah Pulang Jam 12 Gitu Atau Pulang Jam 11 Karena Menurut Aku Kalau Sekolah Kelamaan Kita Kita Juga Jadi Bosan Nggak Kalau 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 Pengen Berpendapat Tapi Ntar Salah Lagi Mau Sekolah Tapi Nggak Mau Pelajaran Terus Nggak Masuk Masuk Tapi Setengah Setengah Gitu Trauma Kena Mental Kena Mental Tengah Tengah luarnya kayak yang udah nggak enak langsung aku hapus karena sayang kota gue terus kalau di sekolah tuh menurut aku kalau sampai setengah empat ya kelamaan enggak sih menurut kalian kalau template dibaca kalau aku template tetep aku baca karena menurut aku walaupun dia template tapi dia berpikir buat ngetik ngerti ngasih kayak misalnya nih member dek template kayak aku ngetik thank you for today ya tetep aja kan masih udah ada ngapain nyangkut nih mungkin kan kayak tetep aja ngasih ada effort buat nulis jadi kayak ya udah baca aja walaupun misalnya dia DM nya itu-itu aja kalau misalnya positif ya udah gue baca iya apalagi mbak yang panjang kayak gitu ngerti ngasih kalau misalnya dia yang ngasih kritik maksudnya yang bagus ya maksudnya yang kayak yang membangun lah ya aku sih baca cuman kalau misalnya yang dari awal tuh udah kayak nggak enak langsung aku hapus sih apalagi aku paling suka yang kayak gini misalnya karena dia mau fit call mesnari belum kayak gini olah nanti mas fit call kita ngomongin ini ya jadi aku tuh berusaha buat inget ngerti nggak sih kalau sebelah udah enggak sih itulah enggak ini klipik sanjay ini ada komposisinya komposisi singkong minyak goreng cabai asam bawang kan udah habis itu kebunnya Hai eksponitnya 2022 kalau konten tiktok lihat gala Iya lihat aku kan setiap hari buka tiktok kan selalu ini aku buka itu langsung mentionan dulu biasanya apalagi kalau misalnya eh betul guys thank you banget buat kalian yang kemarin udah editin video jeruk-jeruk aku nggak kayak ada yang editin di atas rumah spongebob eh gue di atas rumah spongebob di itu dikasih Krusty Krep udah deh kalau cintaku pada mau lihat nggak WD Kadava nih mungkin ngadi-ngadi aja gulet ada juga yang editin langitnya jadi warna-warni ada juga yang ngedek di jedok-jedok enggak bisa bahasa Padang enggak enggak bisa saya kampung nanjauh dimatuh lima toh kapan upload tiktok lagi Oh ya pernah fit kau sama fans yang seumuran enggak pernah aku sebenarnya aku udah guys kalian pengen enggak jemte bikin konten lagi di JKT TV aku duk aku aku duk aku tuh punya satu ide gitu aku singkongnya ada ini aku ada satu ide buat bikin konten tapi aku udah bilang sih semua gajah bisa ya guys pembahasan apa yang kalau sudah ketika video aku kalau video aku lihat orang dulu jadi kalau misalnya dia dia video call sama aku karena mau ngomongin mobil itu satu fans aku yang suka enggak satu sih banyak sebenarnya yang kalau misalnya video call tuh dia cuman mau ngasih rekomendasi mobil atau aku minta misalnya kayak bulan ini rekomendasi mobil buat daily misalnya tuh aku kayak inget Oh dia tuh fansnya si ini nih apalagi kan kalau fans DMT tuh banyaknya yang kayak salah osinya flora tapi kadang-kadang kaya video call juga sama lulu gitu Hai coba bilang Agiah c-uni Agiah c-uni apa tuh kalau misalnya aku emang punya topik sama dia ngerti ngasih terus apa nggak nih orangnya yang sering muncul di serum kayak aku pasti bilang WD ini yang sering muncul di si serum gue gitu atau enggak kasih tilang-menilang ya juga bener Hai flora udah nggak live ya udah yuk on lagi tapi jangan yang normal life yang collab terus undang aku terus disini nanti bisa kalau flora udah nggak live lah doain gua cepet sembuh semoga cepet sembuh udah jawab katanya nanti dulu lagi di sebentar ditanyakan dulu gitu sih oh dia mau makan ya udah nggak apa-apa makan aja dulu aku tadi udah makan Allah pernah ngasih patah semangat gitu bukan patah semangat sih kayak lebih kayak jenuh Hai salah itu aku kayak gitu tuh pas ini mau ulangan tapi tugasnya belum selesai jadi kalau di sekolah aku gini mau nilai kamu 100 diulangan kalau tugas kamu belum selesai kamu bakal tetap remit jadi seminggu sebelum kayak kemarin seminggu kemarin aku ngetweet aku punya 40 tugas itu tuh itu sebelum aku ulangkan jadi aku harus menyelesaikan semua ulangan aku terus kayak aduh nyatet ini mager banget nyatet cuman aku punya satu temen yang baik banget baik banget 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 olah kalau topik baca surat gitu boleh nggak boleh maksudnya kalian baca surat buat aku boleh kau suka sama Facebook metik nggak suka banget apalagi yang sebenarnya suka tapi enggak tahu mau dibawa kemana juga kalau warna biru warna biru hijau Tosca gitu apa enggak warna kuning-kuning muda akrab sama temen sekelas segala akrab cuman ya udah sekedar akrab aja gitu cuman ada satu yang baik banget 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 aku akrab bangetnya sama dua sebenarnya tapi yang satu enggak sekelas nah Allah bisa bawa motor bisa cuman metik tapi nggak pernah bawa pernahnya cuman kayak gitu dong suka modif motor gala enggak sih karena enggak tahu ya abang aku juga sebenarnya enggak suka karena aku suka mobil sebenarnya juga karena abang aku kayak awalnya kayak ini nonton nih gar eh lihat nih ada misal waktu dulu aku dikenalin garasi Drift udah ada abang aku katanya dia bilang lihat deh ini ada anak muda anak muda dia punya aku tuh kenal Ziko dari dia masih ini bukan kenal yang kayak dia juga kenal aku enggak cuman kayak tahu dia tahu dia tuh pas dia ini masih garasinya tuh masih garasinya tuh masih yang kecil gitu loh pas disitu aja aku tuh udah kayak wow garasinya keren banget Hai terus Hai pas Ziko juara satu Hai Drift apa ya Terus waktu itu aku ketemu Ziko di intersport aku dua kali eh ketiga kali ketemu Ziko cuman foto sekali terus yang kedua aku ketemunya di Sentul eh bukan di BSD depan Aion itu Terus yang ketiga aku ketemunya di GBK gitu kagak kenal maksudnya ya dia nggak kenal aku cuman aku kenal dia kalau kalau tidur biasa jam berapa kalau misalnya aku kalau libur kegiatan aku tidurnya sepoknya sebelum jam 12 kalau misalnya aku ada kegiatan kayak selesai bersih-bersih aja bisa tergantung sih kegiatannya apa Oh ya tapi paling jam 12-an ke atas Hai Laura komen cerum lagas Ayo flow nih nantikan lu live lagi flow nih kayak gini kan lu live tapi itu itu kan ada di apa sih namanya tulisannya ada normal life sama sama eh collaboration nanti lu yang collaboration pencetnya nah disitu nanti disuruh searching eh mau kolam sama siapa nah udah tuh tinggal invite nah nanti disini muncul di gua Hai kayak gitu loh Hai besok ada dari enggak ada dong cuman aku udah males dari pake laptop sekarang pakai HP aja Hai cuman aku itu kan aku pakai HP ya cuman aku kayak enggak enak gitu aku pengen beli eh apa ya kayak semacam tablet gitu pengen beli Android besar kan jangan Android besar eh eh tep bukan tep tapi bukan tep ngerti ngasih pet Hai yaitu cuman aku masih bingung yang mana tapi aku enggak mau yang terlalu mahal kayak yang 10 juta lebih karena buat sekolah doang sih sebenarnya Hai iya mau beli talenan coba kalian kalau ada rekomendasi tapi harganya jangan mahal-mahal nih kalau kaya 10 juta lebih Aduh dah Nen gua ambil ini BMW E36 ngapain dikit lagi iya aku tuh waktu itu sumpah hampir banget mau beli tablet Xiaomi eh Xiaomi Mi Pad ya kalau nggak salah cuman nggak ada di offline store aku nggak tahu sekarang masih ada atau enggak Hai Allah pernah ngerasa capek banget nggak aku pernah ngerasa capek ngerasa capek ngerti nggak kayak mending beli laptop yang taut screen sih Iya sih aku soalnya rencananya buat Oh iya juga ya sekalian buat gua kuliah Hai kan udah pada bikin gue bingung deh pertamanya aku mau beli yang aku ngetweet aku mau beli satu barang tapi nggak penting tidak aku mau beli jam cuman Marsha kan bilang udah kalau lah beli aja beli aja terus kayak aduh gue beli nggak ya kalau gue beli itu kayak aku kan show ya pasti kebuka-buka gitu latihan juga dibuka jamnya terus aku juga dulu pengalaman aku kan dulu selalu pakai jam belang gitu makanya aku tuh nggak pernah mau lagi pakai jam yaudah terus setelah aku pikir-pikir apa aku beli aku kayak butuh gitu buat belajar kayak buat catat ngerti nggak sih guys aku tuh pengennya catatan-catatan yang di yang kayak di tiktok-tiktok gitu loh toh kan mana belum ada kenapa ya Flo ini Flora nih oh ini udah oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati